Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara mengarsipkan pesan WhatsApp secara permanen. Biasanya ketika kita mengarsipkan sebuah chat WhatsApp, maka pesan tersebut akan tersembunyi dan tersimpan diarsip chat. Tetapi kalau misalnya ada chat masuk, maka untuk chat tersebut akan kembali muncul ke atas. Nah seperti ini, padahal sudah disembunyikan kearsip, tetapi ketika ada chat masuk, maka untuk chat yang disembunyikan ini tampil kembali. Nah beberapa hari yang lalu, WhatsApp menambahkan fitur baru yaitu mengarsipkan chat untuk permanen ataupun tidak permanen. Jadinya di sini kita bisa memilih apakah ketika ada chat masuk, untuk chat yang diarsipkan ini akan muncul ke atas atau tidak. Oke, nah untuk melakukannya, pertama kita masuk ke menu setelan atau pengaturan yang ada di aplikasi WhatsApp. Klik titik 3 di bagian atas, kemudian pilih setelan, kemudian pilih chat, nah di sini kita bisa mengaktifkannya atau tidak. Kalau misalnya kita aktifkan, maka untuk chat yang diarsipkan akan permanen. Jadinya walaupun ada chat masuk, tetap saja untuk chat ini tidak akan tampil di atas. Contoh sekarang untuk satu chat ini saya arsipkan, kemudian untuk contoh saya kirimkan di sini pesan. Sudah terkirim, pesan tersebut sudah masuk dan ada diarsip. Di sini ada tertulis angka 1 bahwa sudah ada satu buah chat ya. Kita pilih diarsipkan, maka untuk pesan tersebut akan ada tetap diarsip walaupun ada chat baru. Oke teman-teman, itu dia untuk fitur baru di WhatsApp pada kesempatan kali ini. Tetapi untuk fitur ini hanya berlaku untuk sebagian pengguna WhatsApp saja ya, yaitu WhatsApp beta. Nah tetapi untuk fitur ini baru bisa digunakan pada WhatsApp beta dan belum dipublikasikan secara resmi. Buat kalian yang ingin menggunakan WhatsApp terbaru yaitu WhatsApp beta, silahkan update saja untuk WhatsApp kalian ke versi beta pada link yang ada di deskripsi video saya. Silahkan kalian download lalu perbarui untuk aplikasi WhatsAppnya. Oke teman-teman, itu dia untuk video singkat pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.